Shalom Jum'al Solafideh Terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini hari Jum'at merupakan rangkuman dari pelajaran kita sepanjang satu minggu. Yusuf membutuhkan waktu sekitar 13 tahun di Mesir untuk dapat mengerti rencana Allah di dalam kehidupannya yang begitu rumit. Dia tidak pernah membayangkan kehidupannya yang berpindah-pindah dari kemah ayahnya ke sumur, lalu ke Mesir, ke rumah Potiphar, ke penjara, dan berakhir di istana Firaun sebagai orang yang paling dipercaya oleh Firaun. Melalui Yusuf, Tuhan Allah menyelamatkan bangsanya dari masa kekeringan dan kelaparan. Mari kita buka Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji Allah yang tekal kepada umatnya yang setia adalah, Kita berharga dan mulia dihadapannya. Dan dia mengasihi kita. Saudara-saudariku sekalian, apapun latar belakang kita, Situasi di keluarga kita masing-masing, Allah tetap bersama kita untuk mendukung dan memelihara kita. Melalui kasih anugerahnya, Akan mengilhami kita untuk melakukan rencananya yang luas bagi kehidupan kita. Tetap semangat di dalam doa. Rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.